Hai hai Pinats Gang Sebagai mana yang kita tahu, hewan raksasa dinosaurus sudah hidup sejak ratusan juta tahun yang lalu dan mengalami kepunahan yang disebabkan oleh hantaman asteroid dan perubahan iklim. Tidak hanya dinosaurus yang punah, hewan lain pun juga ikut punah. Namun, ada juga hewan yang selamat dari fenomena tersebut dan mereka masih hidup hingga sekarang lho. Inilah hewan purba zaman prasejarah yang masih eksis hingga sekarang. Tapi bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe yang ada di bawah video ini biar nggak ketinggalan info seru lainnya dari TSP. Kecoa Ada sebuah studi mengungkapkan bahwa kecoa adalah salah satu hewan purba. Bahkan lebih tua dari dinosaurus yang pernah ada di bumi ini. Hewan mungil bersayap ini merupakan kelompok serangga yang punya pengalaman lolos dari kepunahan pada zaman karbon. Dilansir dari ScienceDaily.com bahwa kecoa telah hidup sekitar 300 juta tahun lalu. Kecoa adalah salah satu hewan yang dapat bertahan dari radiasi bom nuklir. Bahkan dikatakan setelah tragedi bom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada Perang Dunia II, hewan yang masih hidup salah satunya adalah kecoa. Hal itu dibantah oleh George B. Colony, seorang ahli biologi evolusi. Dia mengatakan toleransi terhadap radiasi nuklir adalah hal yang tidak dimiliki kecoa. Tapi walaupun demikian, kecoa merupakan hewan yang tangguh karena mampu bertahan di zaman karbon di mana saat itu, terjadi perubahan temperatur secara drastis dari suhu tinggi ke suhu sangat rendah yang menyebabkan flora dan fauna mengalami kepudahan pada masa itu. Namun kecoa berhasil bertahan hingga saat ini. Lempri Hewan laut yang satu ini sering disebut sebagai belut lempri walaupun termasuk ke dalam golongan ikan. Namun lempri seringkali tidak diakui sebagai ikan karena bentuk tubuhnya berbeda dengan ikan pada umumnya. Karena lempri tidak memiliki sisik dan tidak memiliki rahang. Lempri disebut sebagai ikan vampir. Mereka juga termasuk parasit karena mereka menempel di ikan lain untuk bertahan hidup dengan menghisap darah ikan tersebut. Ikan ini merupakan spesies minoritas dan juga spesies vertebrata paling primitif. Dilansir dari National Geographic, ikan yang berbentuk seperti belut ini diduga telah hidup di bumi sekitar 350 juta tahun. Lempri telah ada sebelum era dinosaurus dan saat ini lempri banyak ditemukan di samudera Atlantik. Salamander Merupakan salah satu jenis amphibie atau hewan yang dapat hidup di darat maupun di air, Salamander disebut-sebut sebagai fosil hidup karena mereka sudah ada sejak zaman purba loh guys. Dilansir dari ZLS.org, Salamander diperkirakan sudah hidup sejak zaman dinosaurus atau sekitar 170 juta tahun yang lalu. Amphibie ini lebih suka tinggal di tempat lembab, di dekat air atau di lahan basah. Salamander merupakan vertebrata yang unik karena dapat menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang. Sayangnya saat ini, salamander termasuk dalam daftar spesies yang terancam punah oleh The International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Penyu Penyu memiliki sepasang tunggai depan yang berupa kakek pendayung yang memberinya ketangkasan berenang di dalam air. Walaupun lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam air, tetapi sesekali penyu harus naik ke permukaan air untuk mengambil nafas ya guys. Penyu adalah kura-kura laut yang dapat ditemukan di semua samudera di dunia. Pastinya kalian tahu ya guys, kalau penyu merupakan hewan purba yang masih hidup sampai sekarang. Menurut data para ilmuwan, penyu sudah ada sejak akhir zaman jurasik sekitar 145 sampai 208 juta tahun yang lalu atau seusia dinosaurus. Komodo Komodo merupakan spesies reptil purba endemik yang hanya terdapat dan hanya bisa ditemukan di Indonesia, Nusa Tenggara Timur tepatnya di Pulau Komodo. Evolusi Komodo dimulai dengan genus Varanus yang mulai berkembang di Asia sekitar 40 juta tahun yang lalu. Komodo dikatakan sebagai kerabat dekat dinosaurus. Hal ini dilihat dari ditemukannya fosil-fosil dari jenis dinosaurus tertentu yang menunjukkan kemiripan struktur tubuh dengan Komodo. Dinosaurus sudah lama punah, tetapi Komodo masih ada sampai sekarang. Komodo disebut sebagai dinosaurus terakhir di dunia. Hewan yang satu masa dengan dinosaurus ini dikenal sebagai kardal karnifora. Buaya Buaya adalah reptil bertubuh besar yang umumnya hidup di perairan tawar seperti danau, sungai, dan rawa. Buaya juga merupakan hewan purba yang hanya sedikit berubah karena evolusi sejak zaman dinosaurus. Nenek moyang mereka, kerabat buaya, sudah ada sejak 240 juta tahun yang lalu sejak zaman yang disebut dengan Periode Cretaceous. Yang dipenuhi dengan berbagai buaya berukuran raksasa, seperti Sarkosecus, Dryosaurus, Dinosuchus, dan Silkrack. Yang membedakan buaya pertama di zaman dinosaurus adalah bentuk dan otot-otot rahang mereka yang cenderung jauh lebih menonjol dan kuat. Silican Karakteristik khas yang dimiliki ikan ini adalah adanya tujuh sirip yang berlobi daging, tambahan sirip di bagian ekor, sambungan intrakranial di atas kepalanya, dan adanya cairan yang digunakan sebagai penyangga kepala yang disebut notokorda. Ikan ini diperkirakan telah punah pada zaman Cretaceous sekitar 65 sampai 70 juta tahun yang lalu. Lalu, anggapan itu dipatahkan karena penemuan hidup ikan ini pada tahun 1938 di Morai Sungai Kalumna, Afrika Selatan. Di Indonesia, penemuan pertama ikan purba ini berada di wilayah perairan lepas pantai Sulawesi Utara oleh seorang nelayan pada tahun 2007. Selang beberapa tahun kemudian, ikan purba ini kembali ditemukan di perairan Raja Ampat oleh seorang pemancing ikan. Trenggiling Trenggiling adalah mamalia nocturnal pemakan semut yang habitatnya banyak ditemukan di Asia dan Afrika. Beberapa jenis diantaranya sudah terancam punah, guys. Trenggiling adalah salah satu hewan yang unik dan aneh yang ada saat ini. Hewan ini memiliki sisik kuat yang melindungi seluruh tubuhnya. Sisik ini juga digunakan untuk bertahan dari serangan predator. Beberapa spesies trenggiling hidup di pohon dan bisa bergelantung dari cabang menggunakan ekor mereka. Mamalia ini adalah hewan prasejarah yang telah ada selama 80 juta tahun. Ubur-ubur Ubur-ubur merupakan salah satu hewan laut yang juga punya riwayat sebagai hewan purba. Hewan yang disebut dengan jellyfish ini diperkirakan berasal dari nenek moyang yang hidup pada zaman 520 juta tahun silam. Dari laporan terbaru UN Intergovernmental Panel on Climate Change, menyatakan biota laut yang satu ini tidak seperti kebanyakan biota laut lainnya. Ubur-ubur tetap bisa berkembang pesat di lautan yang ekosistemnya terganggu oleh gelombang panas laut, peningkatan kadar asam laut, dan ulah manusia yang mengganggu ekosistem laut. Pantas saja hewan ini mampu bertahan dari kepunahan di zaman 500 tahun lalu. Snapping Turtle Kura-kura ini dapat ditemukan hampir di seluruh Danau Amerika Serikat bagian Tenggara. Dilansir dari National Geographic, hewan ini mampu hidup selama 50 hingga 100 tahun. Snapping Turtle merupakan reptil purba yang sudah hidup sejak zaman dinosaurus. Hewan ini berevolusi di Amerika Utara dan hampir tidak berubah selama 90 juta tahun. Saat ini, Snapping Turtle termasuk hewan yang dilindungi menurut International Union for Conservation Nature atau IUCN. Meskipun hewan ini tidak memiliki predator, namun hewan ini banyak ditangkap manusia untuk diperjual belikan. Waduh, kasihan juga ya guys. Nah, itulah guys, hewan purba zaman prasejarah yang masih eksis hingga sekarang. Gimana menurut pendapat kalian? Komen di bawah ya. Thank you for watching guys and have a nice day.